Halo semuanya, ketemu lagi kita sama aku Vicky di channel TB Story. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang berasal dari negeri tirai bambu yang berjodol My Blue Summer. Film bergenre romantis ini rilis pada tahun 2022, menceritakan tentang seorang wanita yang jatuh cinta dengan seorang pria. Namun si wanita hanya bisa mengaguminya dari kejauhan. Tiba suatu saat, si pria itu sadar dan ingin memperjuangkan cinta si wanita, walaupun sebenarnya ada konflik di antara keluarga mereka. Penasaran seperti apa alur cerita filmnya? Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, pakai handset kalian. Siapkan cemilan, kita lanjut aja terus ke pembahasan filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan seorang pengacara bernama Luzi yang sedang menangani kasus kliennya. Luzi sangat hebat sampai-sampai lawannya tak berkutik. Klien Luzi pun sangat berterima kasih. Namun ia heran mengapa wanita cantik dan hebat seperti Luzi masih jomblo. Pertanyaan itu membuat Luzi mengingat kembali dengan masa lalunya yang sudah ia kubur dalam-dalam. Saat kembali ke rumah, Luzi melihat sebuah berita di TV yang mengabarkan tentang meninggalnya seorang seniman terkenal. Dan sebuah galeri seni mengadakan pameran untuk mengenang karya sang seniman. Melihat karya sang seniman di TV membuat Luzi mengingat kembali masa lalunya. Keesokan harinya, Luzi pun menuju ke galeri tersebut. Saat sedang melihat barang pribadi milik penggemar yang didepositkan, Luzi melihat buku diarinya yang sudah lama hilang ada di situ. Luzi pun ingin mengambilnya, tetapi karyawan galeri melarang Luzi karena harus memberitahu depositor terlebih dahulu. Selagi menunggu karyawan galeri memberitahu depositor, film pun beralih ke masa lalu Luzi. Yang mana ketika Luzi masih kecil, ayah Luzi pernah berjanji bahwa ia akan membelikan jas hujan berbentuk kodok di saat pulang kerja nanti. Namun tak disangka ayah Luzi mengalami kecelakaan saat bekerja. Dan obrolan itu hanya menjadi kenangan terakhir Luzi bersama ayahnya. Luzi pun tinggal berdua bersama ibunya. Ibunya sangat depresi setelah kehilangan ayahnya. Terlebih lagi, tunjangan kematian dari kantor ayahnya tak juga kunjung cair. Ibu Luzi pun mengajak Luzi ke rumah atasan ayahnya untuk memperjuangkan hak yang belum diberikan. Saat sedang menunggu ibunya, Luzi dihampiri oleh seorang anak laki-laki yang bernama Seng Hwainan. Yaitu anak dari atasan ayah Luzi. Seng pun memperkenalkan dirinya dan mengajak Luzi untuk ikut bermain bersama. Namun ada beberapa orang anak laki-laki yang mengganggu mereka. Sehingga menimbulkan sebuah keributan. Ibu Luzi yang menyadari hal itu segera mengajak Luzi pulang dan melarangnya bermain dengan Seng. Ketika sudah SMA, di saat Luzi sedang melihat nilainya di papan pengumuman, tiba-tiba peringkat di papan pengumuman dirubah. Karena ada seorang siswa pindahan yang menduduki peringkat pertama. Yaitu Seng Hwainan. Luzi yang awalnya peringkat 10, kini menjadi peringkat 11. Saat pulang ke rumah, Luzi langsung dimarahi oleh ibunya. Karena peringkatnya rendah dan tak seperti yang diharapkan. Keesokan harinya di sekolah, Seng Hwainan memberikan kata-kata motivasi kepada seluruh siswa-siswi. Luzi pun terus memperhatikan Seng dan tak menyangka bisa kembali bertemu dengan kenangan masa kecilnya. Sejak saat itu, Luzi terus saja memperhatikan Seng. Walaupun Seng tak mengenali dirinya. Luzi juga ikut menghafal kosa-kata bahasa Inggris seperti yang dilakukan Seng. Agar mendapat perhatian darinya. Lalu Luzi menuju ke atap sekolah dan meninggalkan sebuah pesan di sana. Di saat jam olahraga, ada seorang wanita bernama Yejanyan. Yang diisukan sangat cocok dengan Seng. Namun Luzi hanya be aja. Ketika Luzi sedang berhati running, teman Luzi yang bernama Wenrui tiba-tiba terjatuh. Wenrui sangat panik karena kehilangan jimat keberuntungannya. Saat hendak meninggalkan lapangan, tak disangka Seng menghampiri mereka. Dan memberikan jimat Wenrui yang ia temukan. Ketika Luzi kembali ke atap sekolah, Luzi terkejut melihat Seng sedang membalas pesan yang ia tulis di sebuah dinding. Saat Seng sudah pergi, Luzi segera mengeceknya dan membalas pesan yang ada di dinding tersebut. Hari demi hari, dinding tersebut mulai penuh dengan pesan mereka. Luzi pun kini semakin aktif memperhatikan Seng. Mulai dari cara ia memegang sumpit hingga berjalan di belakang Seng agar dapat terus memperhatikannya. Tiba suatu saat, ketika sedang geladi untuk sebuah pertunjukan, Janyan meminta Seng agar dapat mengiringi musik saat ia sedang bernyanyi. Luzi pun merasa cemburu dan menyarankan kepada Bu Guru agar penyanyi utama dipilih ulang lagi. Bu Guru pun menerima saran dari Luzi dan mempersilahkan Luzi untuk bernyanyi jika memang ia mampu. Tetapi sayang, Luzi malah pales dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Luzi pun harus kembali ke peran awalnya, yaitu menjadi pohon-pohonan. Selesai pertunjukan diselenggarakan, tiba-tiba Wenroy mengutarakan cinta kepada Seng di hadapan semua orang. Seng pun hanya mengabaikannya dan langsung pergi begitu saja. Lalu Wenroy curhat dengan Luzi bahwa ia tak menyesal sama sekali dan malah heran dengan Luzi yang bisa menyembunyikan perasaannya. Luzi pun hanya bisa mencurahkan isi hatinya ke dalam buku diari karena ia tak yakin bisa bersama dengan Seng. Tiba-tiba hujan turun begitu deras. Luzi pun segera menuju ke atap sekolah dan melihat pesan yang ada di dinding sudah terhapus oleh air. Tiba-tiba Seng juga datang ke situ untuk mengecek pesan yang ada di dinding. Luzi pun segera bersembunyi karena tak ingin diketahui oleh Seng. Saat kembali ke kelas, Luzi melihat buku diarinya sudah tak ada. Luzi pun sangat panik karena ia menyimpan begitu banyak cerita di situ. Ketika Luzi ingin memperhatikan Seng, Luzi kembali dibuat cemburu karena melihat Janjan mendekati Seng. Terlebih lagi, Luzi mulai mendengar isu bahwa Janjan kini sudah sangat dekat dengan Seng. Luzi pun mengambil keputusan untuk melupakan Seng dan hanya fokus belajar agar tidak terlelap di dalam kesedihan. Usaha Luzi pun tidak sia-sia. Luzi berhasil meraih peringkat pertama. Namun sebaliknya Seng malah menduduki peringkat terakhir karena ia tak ikut ujian dan malah pergi ke luar negeri bersama Janjan. Lalu Luzi memberikan motivasi kepada seluruh siswa-siswi seperti yang pernah dilakukan Seng waktu itu. Luzi pun mengajak seluruh siswa-siswi agar tidak menyerah karena sebuah kegagalan. Setelah tamat SMA, Luzi kuliah di sebuah universitas dan tak menyangka bertemu kembali dengan Seng yang saat itu sedang menggarap sebuah film bersama teman-temannya. Spontan Luzi pun kaget. Sehingga teman Seng yang bernama Jang Mingrui ingin merekrut Luzi untuk bermain di film mereka karena melihat ekspresi Luzi yang begitu natural. Namun Luzi hanya menghiraukannya dan langsung pergi. Setibanya di asrama, Luzi pun mencurahkan isi hatinya ke dalam buku diari sambil tersipu malu karena bertemu kembali dengan Seng. Keesokan harinya, saat dekati kampus, Jang Mingrui menyapa Luzi dan mengajaknya duduk bersama. Luzi pun merasa canggung karena Seng juga ada di situ. Lalu Seng mencoba basa-basi dengan Luzi. Sedangkan Luzi berpura-pura tidak mengenali Seng. Seng pun berusaha membuat Luzi mengingat bahwa mereka dulu satu sekolah. Akhirnya Luzi memberitahu bahwa ia ingat kalau Seng adalah pacarnya Yee Janjan. Dan tak disangka Seng sudah putus dengan Janjan. Luzi pun sangat bahagia dan langsung menerima tawaran Seng untuk menjadi pemberan utama di film yang sedang mereka garap. Karena Luzi tak ingin menyanyakan kesempatan agar bisa dekat dengan Seng. Tiba suatu saat, Luzi dan Seng berada di satu kelas yang sama. Lalu dosen yang sedang mengajar menyuruh mereka maju ke depan untuk praktek menjadi pengacara. Luzi menjadi pengacara penggugat dan Seng menjadi pengacara pembela. Luzi sangat antusias dalam praktek itu. Karena kasus yang dibahas persis seperti masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga mereka. Seng pun tak dapat melakukan pembelaan dan hanya mengapresiasi argumen Luzi. Sepulang kuliah, Luzi bekerja paru waktu di sebuah restoran. Tiba-tiba Seng datang ke situ. Luzi pun tersipu malu dengan kehadiran Seng. Lalu Seng memesan begitu banyak makanan. Karena ia pikir Luzi akan mendapatkan bonus. Saat akan menutup restoran, Seng pun membantu Luzi. Lalu mereka pulang bersama. Di tengah jalan, Seng menyuruh Luzi untuk berhenti bekerja di restoran tersebut. Karena upahnya tak sebanding dengan apa yang dikerjakan. Tiba-tiba Luzi mendapat telpon dari teman sekamarnya yang sedang terlibat masalah di sebuah bar. Mereka pun segera menuju ke sana. Saat akan menyelesaikan masalah, mereka malah terlibat sebuah keributan. Sehingga mereka pun harus kabur. Selagi bersembunyi, hujan pun turun. Mereka pun berteduh sesaat di situ. Lalu Seng meminta maaf karena sudah egois menyuruh Luzi untuk berhenti bekerja. Tetapi Luzi malah berterima kasih. Karena sifat Seng yang sok top telah menyelamatkan temannya dari masalah. Kemudian Seng menceritakan pengalamannya di waktu SMA. Yang sering membalas pesan di tembok atap sekolah. Seng sangat penasaran dan mencari tahu siapa orang yang menulis pesan itu. Dan Seng menduga pesan itu ditulis oleh Janjan. Luzi pun hanya diam saat mendengar cerita Seng. Keesokan harinya saat Luzi sedang bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Luzi mendengar pengumuman dari pihak kampus. Bahwa perkuliahan diliburkan. Karena hujan begitu deras dan kemungkinan ada badai. Tiba-tiba Seng menanyakan keberadaan Luzi. Luzi pun memberitahu bahwa ia senang berada di depan gedung kampus. Lalu Seng menyuruh Luzi agar menunggunya di situ. Dengan gembira Luzi bergegas menuju ke depan gedung kampus. Setibanya di situ Luzi langsung membuang payung yang digunakan. Agar tidak ketahuan Seng kalau ia baru saja tiba di situ. Tak lama menunggu Seng pun datang menjemput Luzi. Dan tak disangka Seng membawakan jesujan berbentuk kodok. Seperti yang pernah dijanjikan oleh ayah Luzi dulu. Luzi pun sangat gembira dan tak bisa berkata-kata. Suatu hari Luzi dan Seng menuju ke sebuah pulau bersama teman-temannya. Untuk syuting film yang sedang mereka garap. Setelah syuting di perjalanan pulang Luzi bertanya. Seng lebih menyukai hari yang cerah berawan atau hujan. Seng pun teringat dengan pesan yang pernah ditulis di atap sekolah dulu. Dan Seng langsung menjawab bahwa ia lebih menyukai hari hujan. Dan Luzi juga sama seperti Seng. Lalu Seng langsung menggengkap tangan Luzi. Sembari berkata akhirnya ia menemukan orang yang selama ini ia cari. Kemudian mereka pun jadian. Hari-hari Luzi kini selalu ditemani oleh Seng. Mau itu di kampus ataupun di tempat kerja. Tiba suatu hari Seng mengantarkan Luzi yang ingin mudik. Namun saat Luzi sedang berada di dalam kereta. Luzi dikagetkan dengan kehadiran Seng yang tiba-tiba muncul di sebelahnya. Seng pun langsung memberitahu bahwa ia tak sanggup jika harus CLDR dengan Luzi. Seperti Mimin dan Doi. Setibanya di rumah Luzi melihat ibunya yang sangat bahagia. Karena telah mengumpulkan cukup bukti untuk menggugat orang tuanya Seng. Luzi sangat takut jika suatu saat Seng akan meninggalkan dirinya. Keesokan harinya Luzi dan Seng ketemuan di SMA tempat mereka sekolah dulu. Mereka pun menggunakan seragam sekolah dan mengulang momen yang dulu tidak mereka lalui bersama. Ketika berada di atap sekolah mereka melihat sisa pesan yang pernah mereka tulis dulu. Lalu Luzi berharap Seng mau berjanji agar tidak melupakan dirinya walau apapun yang terjadi. Namun saat akan kembali ke kampus Seng mengabari Luzi bahwa dirinya tak bisa ikut kembali. Karena ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Luzi pun langsung menduga sepertinya Seng akan segera melupakan dirinya. Hari-hari Luzi kini terasa hampa. Terlebih lagi sudah seminggu berlalu Seng belum juga mengabari dirinya. Tiba suatu saat Luzi melihat kabar tentang Seng yang menyalahgunakan kekuasaan. Dan orang-orang terus membicarakan Seng. Sehingga Luzi tak kuat untuk mendengarnya. Saat kembali ke asrama, Luzi sudah ditunggu oleh ibunya. Yang ingin memberitahu bahwa ibunya menang di persidangan. Dan ayahnya Seng diponis hukuman penjara. Sedangkan ibunya Seng sangat shock dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun Luzi bukannya senang. Tetapi malah sedih karena takut kehilangan Seng. Lalu Luzi bergegas menuju ke rumah sakit untuk menemui Seng. Betapa terkejutnya Luzi saat melihat Yejanyan berada di situ. Yejanyan yang menyadari kehadiran Luzi segera menemuinya. Dan memberitahu bahwa ia sudah tahu siapa Luzi yang sebenarnya. Karena ia adalah orang yang mengambil buku diari Luzi di waktu SMA. Yejanyan pun menyuruh Luzi agar melupakan Seng. Karena Seng akan pergi ke luar negeri bersamanya untuk menyelesaikan perkuliahan. Luzi pun mengurungkan niatnya untuk menemui Seng. Dan melanjutkan hidup sebagaimana mestinya. Kemudian film beralih kembali ke galeri seni. Ketika Luzi sudah menerima buku diarinya. Luzi dikejutkan dengan adanya tulisan Seng di dalam buku diari. Ternyata di waktu tamat SMA. Yejanyan menceritakan semuanya. Dan menyerahkan buku diari itu kepada Seng. Setelah Seng membaca buku diari itu. Seng menyadari bagaimana perinya hidup yang Luzi alami. Dan juga ketulisan cinta Luzi terhadapnya. Seng pun mencari tahu kemana Luzi akan melanjutkan kuliah. Dan ikut masuk ke kampus yang sama seperti Luzi. Seng berusaha agar bisa menjalin hubungan dengan Luzi. Tetapi karena adanya permasalahan di antara keluarga mereka. Membuat Seng bingung untuk menghadapi Luzi. Dan hanya bisa memperhatikan Luzi dari kejauhan. Terlebih lagi keluarga Seng sudah terpuruk. Sehingga Seng harus berhenti kuliah dan bekerja serabutan. Pada hal waktu itu, Yejanyan sudah mengajak Seng keluar negeri. Namun Seng menolaknya. Karena berkat buku diari Luzi membuat Seng termotivasi untuk mandiri. Setiap hujan turun, Seng selalu memikirkan Luzi. Dan tak disangka ketika Seng sedang mengantarkan barang. Seng melihat Luzi yang sudah sukses. Seng pun merasa minder untuk menghampiri Luzi. Namun jika suatu saat Seng diberikan kesempatan. Seng tidak akan membiarkan Luzi pergi lagi dari kehidupannya. Lalu Seng berpamitan. Dan berharap kelak Luzi dapat membaca cerita yang ia tulis. Luzi pun tak bisa menahan air mata saat membacanya. Sedangkan di sisi lain, Seng yang sedang berkema-kemas. Menemukan CD film yang ia garap di masa kuliah dulu. Ketika menontonnya, Seng tak kuat menahan air mata. Saat melihat aktingnya bersama Luzi yang begitu natural. Tiba-tiba Seng ditelepon oleh galeri seni. Seng pun segera menuju ke sana. Dan tak menyangka bertemu kembali dengan Luzi yang masih berada di galeri seni. Mereka pun menjadi salah tingkah. Lalu Luzi mengulang pertanyaan yang pernah ia tanya dulu. Seng lebih suka hari yang cerah, berawan atau hujan. Namun kali ini Seng menjawab kalau ia menyukai Luzi. Luzi pun langsung memeluk Seng. Akhirnya mereka bisa kembali bersama. Dan film pun berakhir. Oh iya, pesan yang dapat diambil dari film ini. Bahwa poros kehidupan itu berputar. Terkadang seseorang yang sedang berada di atas bisa jatuh juga. Dan yang sedang berada di bawah pasti akan bangkit. Jadi tetaplah rendah hati dan selalu optimis. Karena cinta sejati akan selalu di hati. Kalau memang berjodoh pasti akan bertemu kembali. Oke, aku Vicky. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Eh malam.